Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat GIF berjalan pertama-tama kita siapkan dulu aplikasinya yaitu Gain Master kita install kemudian kita masuk Gain Master setelah itu kita coba mendesain dengan seterhana saja sebagai contoh kita bisa masukkan background merah kemudian gambar yang kita perlukan yang berhubungan dengan mata kuliah dan formatnya adalah PNG agar background belakangnya itu bisa hilang kemudian kita setting seterhana saja kemudian disitu juga ada fitur-fitur banyak sekali ada fitur masuk dengan cara yang smooth ya kemudian kita kasih tambahan gambar lagi ini adalah contoh-contoh yang sudah dihilangkan backgroundnya Bapak Ibu bisa menghilangkan background dengan aplikasi eraser yang yang ada di Playstore dan kita setting kemudian kita tambahkan geser ke atas itu tadi biar lebih smooth tampilannya setelah itu kita atur sesuai dengan kemauan kita tambahkan teks agar lebih bagus oke misal selamat datang di mata kuliah oke kita pilih kemudian kita pilih fontnya lebih menarik bisa di download nanti di secara online ya kita taruh disini kita kasih geser ke kiri ya ataupun slide kita coba yang salah satu aja kemudian kita rapikan setelah itu kita coba nah ini hasilnya nah ini adalah banyak dari fitur-fitur tersebut kemudian kita atur biar lebih cantik lagi biar lebih cantik lagi ini nanti bisa download dapatkan di rumah penyakit master yang online itu banyak sekali mungkin Bapak Ibu bisa download sendiri sesuai dengan keperluan kita atur sesuai dengan keperluan ya kita atur durasinya terlebihnya terlebihnya jangan terlalu panjang setelah itu kita save Bapak Ibu kita save kemudian ini masih tampilannya MP4 kita convert gif kita online kan kemudian kita upload video tadi kita convert oke oke kita tunggu kompresernya setelah itu kita download kita download dan ternyata ukurannya masih 2,94 MB nanti kalau di upload di e-learning Bapak Ibu maksimal itu adalah 2 MB mau gua bisa di kompres ya sekarang kita kompres biar ukurannya lebih kecil laki kita kompres gif kita kompres ukuran gif oke setelah itu kita pilih gambar yang kita mau kompres kompres ini adalah mengecilkan ukuran gambar tersebut agar lebih kecil kemudian nanti bisa kita upload di e-learning oke kita tunggu setelah itu oke kita tunggu setelah itu oke kita pastikan kita lihat ukurannya berapa oke berhasil 40% mengkompresnya oke dan ukurnya sekarang adalah 1,76 MB dan bisa langsung di upload di e-learning terima kasih monggo bisa langsung di coba sampai jumpa 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 sampai jumpa